Roket balistik RWS-24 Yars termonuklir ini adalah roket yang dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan 5-15 ribu meter per jam dan mencapai target-target hingga 7.000 mil jauhnya. Tentunya roket ini sangat efektif untuk mentargetkan musuh dalam jarak jauh. Misalnya saja jika monster truk portable seberat 5-50 ton itu dengan banyaknya hulu ledak yang diluncurkan dari wilayah kota Moscow dengan target-target menghancurkan kota-kota di Amerika dan Inggris. Seperti misalnya kota London dalam waktu 7 menit kemudian, kota New York dalam waktu 18 menit, dan kota Los Inggris dalam 30 menit kemudian setelah ledakan itu berlangsung. Maka dapat dihasilkan ledakan yang benar-benar sangat destruktif dan menghancurkan segalanya. Benarkah sebegitu dasyat dan mengerikannya roket termonuklir buatan Rusia itu sehingga bisa membuat negara yang berseteru dengan Rusia akan berpikir ulang? Untuk mendeklarasikan perang kepada Rusia, semoga ini tidak terjadi dan segera tercipta solusi perdamaian antara Rusia, Ukraina, dan negara pendukungnya.